Intro DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer K2 baik dengan mengangkat menjadi PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak Ditemui di gedung DPR RI Senayan Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Higua mendorong pemerintah memberi perhatian khusus terhadap tenaga honorer K2 yang belum kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil Higua menilai, lamanya pengabdian tenaga honorer kepada negara patut diapresiasi meski dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi negara khusus K2 ya, tentu yang lain-lain kita coba pikirkan tapi karena K2 ini sudah terlanjur pemerintah Republik Indonesia sudah membuat komitmen bahwa ini harus diangkat maka kita akan rombak, kita akan revisi perbaiki undang-undangnya itu menjadi khusus K2 yang sudah terdaftar resmi oleh daerah-daerah tingkat 1, tingkat 2 ya terutama kabupaten kota Anda diangkat, diusahakan untuk tidak perlu melalui tes karena Anda sudah bekerja sekian lama dan Anda pasti ahli di bidangnya Sementara itu anggota Badan Legislasi DPR RIi Ketut Karyasa Adyana menyampaikan prihatin dengan kondisi tenaga honorer saat ini diantaranya para guru yang hingga saat ini belum memperoleh penghasilan yang layak Sehingga nanti walaupun tidak bentuk PNS tetapi minimal kesejahteraan mereka itu mendekati Pugaya Negeri Sipir tentu dengan mempertimbangkan daripada kesiapan keuangan negara tapi kita inginkan agar karena bagaimanapun mereka ini adalah kan kalau kita mengandalkan guru-guru PNS saja tentu tidak akan berjalan sektor pendidikan Helmy dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan